bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa yang dirahmati oleh Allah kita terlahir sebagai seorang pemimpin baik itu pemimpin bagi suatu negara pemimpin bagi suatu kelompok pemimpin bagi masyarakat pemimpin bagi keluarga dan pemimpin atas diri kita sendiri dalam subuh hadis Rasulullah SAW 6 sabda setiap kita adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban yang jadi pertanyaan bagaimanakah caranya supaya kita menjadi pemimpin yang terbaik jika kita ingin menjadi pemimpin yang terbaik kita harapnya mencontoh apa yang telah Quran firmankan kepada kita di Quran surah anisa ayat ke-59 jika kita ingin menjadi pemimpin yang terbaik maka kita harus taat kepada Allah taat kepada Rasulullah taat kepada Allah disini adalah taat kepada pintah-pintah Allah di dalam kitabnya yaitu kitab Al-Quran sedangkan taat kepada pintah Rasulullah ialah taat kepada sunnah-sunnah Rasulullah sunnah Rasulullah berupa perkataan yaitu disebut hadis sunnah Rasulullah berupa keseharian disebut shiroh nah maka jika kita ingin menjadi pemimpin yang terbaik kita harus taat kepada perintah Allah dan perintah Rasulullah perintah Allah yaitu Quran dan perintah Rasulullah yaitu hadis nah sebagai seorang pemimpin kita layaknya harus memiliki tiga karakter ini yang pertama adalah riaya sebagai seorang pemimpin pemimpin kita harus punya karakter riaya yaitu karakter mengayomi seperti layaknya seorang penggembala yang merawat yang mengayomi dan memfasilitasi gembalaannya nah sebagai seorang pemimpin kita juga harus seperti gembalaan tersebut seperti penggembala yang begitu sangat melayani gembalaannya nah karakter yang kedua sebagai seorang pemimpin harusnya amanah amanah setiap apapun yang diperintahkan kepada kita dan amanah terhadap jabatan yang kita miliki dan yang ketiga karakter seorang pemimpin harusnya berpegang teguh kepada kitab Allah yaitu berpegang teguh kepada Quran nah jika kita sudah memiliki tiga karakter ini maka kita bisa menjadi pemimpin yang terbaik versi Allah versi Rasulullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih